Baik teman-teman, kali ini saya akan buat tutorial cara membuat wallpaper kita bergerak seperti ini ya, gratis ya teman-teman bisa lihat kalau kita miringin HP-nya wallpaper-nya bergerak ya, di belakangnya kita lihat, Deadpool-nya diem, tapi bangunan di belakangnya bergerak jadi teman-teman butuh aplikasi yang namanya 3D Wallpaper ini, ya ada banyak wallpaper, tinggal di download ya teman-teman bisa download banyak banget disini dan gratis teman-teman bisa download di link di deskripsi ya, kita bisa preview dulu kita lihat ya, bergerak ada yang lebih realistis, banyak jadi teman-teman pilih ya, sesuai dengan kesukaan masing-masing ya, lihat wallpaper-nya bergerak ya ya ini kita lihat lagi ya bergerak ya kali ini saya pakai misalnya Spider-Man tapi ini kurang kurang kelihatan gerakannya jadi kita cari gambar yang benar-benar kelihatan ya gerakannya ini kelihatan nih mantap nih ya, tinggal di download ya, maka proses downloadnya sedang berlangsung seperti itu setelah selesai mendownload maka kita sudah bisa dijadikan wallpaper klik tengah set wallpaper maka sekarang wallpapernya sudah jadi ya seperti ini kemudian yang sudah kita download dia akan ada di menu luar ya, disini ini yang sudah kita download sorry ini sudah saya download semua yang atas-atas ini jadi bisa dijadikan wallpaper kapan saja ya contoh seperti ini ya sudah banyak yang saya download misal saya mau jadikan yang ini lah yang ini ya tadi saya sudah download saya set as wallpaper ya, maka wallpaper saya sudah berjalan ya, seperti itu jadi kalau teman-teman nyari di Play Store nyarinya itu nama aplikasinya teman-teman tulis saya disini motion effect wallpaper seperti itu maka disini ada muncul paling atas 3D wallpaper parallax 2018 teman-teman install itu setelah di install silahkan dibuka seperti tadi dan silahkan menikmati wallpaper yang bergerak keren habis ya keren oke saya pecinta Deadpool Spider-Man jadi saya balikin aja ke Deadpool tadi mana dia iya sudah ini bergerak ya mantap habis keren oke terima kasih sudah menonton jangan lupa klik like dan subscribe untuk video-video selanjutnya thanks for watching